Bisa meresmikan operasi smelter PT FI ini yang cukup challenging untuk menyelesaikannya. Ini adalah merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia. Yang ada di Indonesia khususnya di Gresik sini. Dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat feed. Jadi mungkin ada beberapa yang bingung, oh hasilnya akan jadi 1,7 juta katoda. Enggak, bukan. Itu kapasitas inputnya adalah 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Outputnya dari smelter ini adalah sekitar 600 sampai 700 ribu atau sekitar 650 ribu ton katoda tembaga. Dan juga akan bisa dimurnikan di sini pada bulan Desember nanti, yaitu lumpur anoda yang akan menghasilkan emas dan perak serta beberapa logam lainnya. Jumlahnya emasnya kira-kira antara 50 sampai 60 ton dan peraknya sekitar 220 ton per tahun. Dan harapannya adalah bahwa smelter ini juga bisa kemudian memproduksi katoda tembaga nanti diperkirakan mulai sekitar bulan Agustus. Jadi sebagai informasi bapak-bapak ibu sekalian adalah bahwa kami mulai beroperasi ini memerlukan waktu sekitar 6 sampai 10 minggu untuk memanaskan semuanya supaya mencapai titik panas tertentu, terutama furnace-nya. Dan setelah itu baru akan dimasukkan konsentratnya. Konsentrat dimasukkan, kemudian diolah, di furnace itu, dimasak, di bentuk anode casting yang tadi kita lihat tadi, copper anode, kemudian dibawa ke elektro-refinery. Di elektro-refinery itu akan memerlukan waktu sekitar 3 minggu. Jadi diperkirakan kalau kita akan coba mempush untuk dapat memproduksi katoda tembaganya pertama nanti di sekitar pertengahan Agustus. Semoga dapat bisa dilakukan sebelum atau dalam rangkaian acara peringatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Demikian laporan dari kami, Pak Minko, satu hal lagi bahwa total investasi yang sudah kita keluarkan untuk proyek ini adalah 3,7 miliar dolar atau sekitar 58 triliun. Terima kasih telah menonton!